selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan untuk anda yang berada dimanapun berada dan kembali lagi di programnya Ferry di one for all, one for all untuk disempatan kali ini Ferry bakalan share ya atau mereview nih people yaitu dimana sebuah pesanan ini itu people yaitu kurma kenapa pesen kurma via online karena kemarin itu sebelum ramadhan ya kami pesen itu karena sebelum ramadhan memang gak sulit mencari buah kurma ya jadi ini kurma mereknya itu kurma aswa ya kalau dari tokonya itu bagus ya dan harganya ini satu kiloan ya people ya satu kiloan ini lumayan harganya terjangkau ya people ya pokoknya nanti bisa lihat di deskripsi biasanya harga itu mungkin bisa berubah-ubah tergantung dari waktu ke waktu people nah kurma aswa ini people ya sebelum Ferry sampaikan sejentil mungkin itu Ferry juga mengucapkan selamat menikmati dan juga selamat beristirahat ria untuk anda yang dimanapun berada ya people semoga kesehatan selalu terjaga untuk kita semua nah people kurma aswa ya manjakan lidahmu dengan kesegaran rasa dari kurma aswa rasanya yang begitu manis ya mampu menggurigah selera kenapa? karena kurma ini berasal dari madinah yang dikenal sebagai kurma nabi dan kurma ini juga memiliki manfaat yang istimewa people ya bagaimana sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kurma aswa itu berasal dari syurga ia adalah obat dari racun ya di Sriwayat Ibnu Majah dengan sanat yang syahni nah ini ada beberapa manfaat dan juga khasiat ya dari kurma aswa ini yang perlu kita ketahui people ya apa aja tuh nah yang pertama ini memenuhi nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh yang kedua membantu mengatasi masalah pencernaan dalam tubuh yang ketiga itu mencegah penyakit jantung dan diabetes militus people yang keempat people ya bermanfaat bagi ibu menyusui yang kelima itu bermanfaat untuk anak-anak people yang keenam itu menjaga usus terkena bakteri yang ketujuh itu mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang yang kedelapan ini dapat digunakan untuk penurunan berat badan yang kesembilan ini membantu untuk meningkatkan libido people dan yang terakhir ya manfaat dan khasiat buah kurma ini yaitu mengatasi penyakit anemia dan juga penyakit mah nah people untuk anda yang mungkin ada beberapa itu mungkin bisa berhasil ya untuk kita semua dan ini juga people ya buahnya itu tebal ya lunak dan juga rasanya enak banget di people ya di lidah nih people kalau memang nanti people apa mau mencicipi buah ini silahkan nanti dilihat di deskripsi ya linknya nanti veri bagiin nah ini bijinya juga tipis kecil banget ya rasanya itu legit manis ya dan tebal kulitnya itu tebal banget ya people ini kurmanya kurma hitam ya katanya cocok banget nih untuk ibu hamil untuk menyusui dan sebagainya yang tadi ya yang veri sebutin ya itu dimanfaat dan hasilnya people nah people ya mungkin untuk perjumpaan kita di kali ini sampai disini ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri ya dan untuk anda yang mendengarkan dimanapun berada mungkin sampai disini perjumpaan kita karena waktu terbatas see you bye bye next time people selamat menikmati selamat menikmati